episode 9 oh ya bisa keras banget gak berguna barang nih alhamdulillah di perpanjang ya di perpanjang ya kalo episode 1 yang biasa aja gitu seperti WPKM ni episode level 4 episode level 4 ya Berarti kita review harus 20 menit, iya bener Oke, karena kita bakal ngapain nih Jadi kita mau nampilin satu konten baru, intinya Lu main TikTok ga sih? Main yang gini-gini Yang... Gitu gitu, yang gini-gini juga Yang gini-gini, oke Jadi kalo di TikTok tuh gue liat banyak banget tuh konten kayak Shopee Howl, Shopee Howl gitu Apa tuh? Jadi kayak orang beli barang random gitu ya Tanda kutip aneh atau unik gitu lah di e-commerce Terus mereka review gitu Pake suara chipmunknya itu loh Suara chipmunk Jadi guys aku baru beli Kayak aneh-aneh-aneh Kita coba aja langsung ya Karena satu menit kan harus cepet kan Gue pikir kita mau cobain es krim nasi padan Emang ada ya? Ada Kayaknya itu siskakol doang ya? Iya siskakol Pokoknya dia gabungin semua Ingredient yang enak Jadi keliatan ga enak Iya pokoknya lu tau meme finally itu ga? Finally Es krim nasi padan Oke jadi intinya kita Beli barang aneh di e-commerce Kita review Slogan kita pokoknya Kita beli supaya kalian Tau lah Worth it apa engga untuk dibeli Ntar linknya kita taruh juga di description Iya jadi slogan kita Mulai aja dulu ya Mulai aja Tokopedia tuh Tolong ya Tolong Ini layar nih Tokopedia Bisa Iya jadi kayak Tokopedia Presence MDCA Unboxing Gila By R66 Media Ntar boxnya pake Slotip Tokopedia tuh yang ada di iklan iklan Bener bener Jadi ini barang pertama ada BTS MIL BTS MIL Kita ARMY ya? Iya ARMY dong Oh kan lu tadi katanya Red Velvet Woy gua Red Velvet Gua anak SM Sekarang gua Episode kemarin Episode kemarin ya Episode kemarin Red Velvet Sekarang Ice Ice Pak Lu dengerin ga sih Ice Pak? Ini kan apa Next Level I'm on the next level Gila tuh Winter cantik banget Oke lanjut Oke jadi barang pertama Ini ada namanya Egg Cooker Jadi kayak Ya sesuai namanya sih Iya Pemasak Telur Tapi telurnya diapain nih kan Telur kan ada yang Dadar, cuplau, kerbus Ada Scrambled Scrambled McD Langsung kita ga makan sayur dulu Oke kita buka ya Langsung buka aja Oke Untuk ininya Wow Di dalam kotak ada sebuah Bulatan Plastik Wow Bagus Lucu Itu apa? Instruction Ga penting Ga penting Gue baca dulu deh Biar ga malu-maluin ya Soalnya episode kemarin Malu-maluin ya Iya Before first time using Check the voltage of the unit Corresponding to your main supply metal Accordingly Gak arti Artinya tandanya Lo harus menyesuaikan Daya listrik Oke Dan daya listrik sesuai dengan Alatnya Oke Kalo ga nanti Lo jebol listriknya Oke Jeblek gitu Jeblek Di sini menjelaskan ga? Ini bikin telur apa gitu Bikin telur Kalo misalnya ga bener Jeblek Mungkin yang Volkasa rumahnya 900 Jeblek Kayaknya sih kalo diliat dari Ini kita buka aja Pasti kayaknya Jelek ya Wah Bolas banget nih Oh Di iket gini doang guys Kayak di Indomaret Gue kira Seigel vacuum seal gitu Udah lah di Jelek aja lah ya Lo kater ya? Gak usah Gak usah sih Wah udah bentuknya loh Eh? Oh Ini apaan sih? Gak ngerti gue Oh Oh aja gak ngerti Ini kalo bisa menebak-nebak ya Ini kan bawahnya ada begini nih Atasnya kan begini kan Kayaknya selain listrik Bawahnya harus dikasih air juga gitu Oh gitu Berarti ini kayaknya Nge-steam? Nge-steam ya? Telur rebus dong berarti ini ya Telur rebus Ini ada Ininya juga nih Tiga Ada tiga ukuran Cuman bahasa bulan ya Jadi biasanya kalo kita batuk gitu kan Oh dosisnya ya Sirok Yang penting adalah Karena ini adalah Rebus telur Telurnya kan? Kita butuh telur Oke Ntar ya Di sensornya Oke gue coba Menimba air dulu Ntar gue balik lagi dengan airnya Sudah Menimba air nih Sekarang sumber air Sudah ya Kak? Sudah kan? Ada di sini Dan kita sudah Dan kita sudah panen ternak ya Iya Sudah berwujud Kemarin beli di Popuri Popuri Lu dulu nikahnya sama siapa? Hah? Nikahnya sama siapa? Nikahnya Karen Waduh Matri loh Karen Itu yang punya benung lainnya Lupa gue Seinget gue Karen tuh yang punya Pokoknya sekarang Nama Karen tuh jelek Gitu ya? Oh iya iya gara-gara Gara-gara anti vaksin Gara-gara anti vaksin Gara-gara anti vaksin guys Iya penting Walaupun Walaupun ketanem Cip 5G gak apa-apa ya Iya cip 5G ya Iya bener juga ya Jadi kalian high tech Bisa mancarin wi-fi di mana-mana Oh kita coba aja ya Akhirnya kita mau Gua password wi-fi badan Vaksin Sinovac 2021 2021 Oke kita mulai ya Hup Oke Kita tuangkan Bentar gak sih kita sotay sih? Gua sotay sih sebenernya Sama Tapi kayaknya bener ya Oke 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 Sudah sesuai Lalu kita tutup ya Berarti Iya Ngambah gak? Enggak kan? Ini kita kasih lihat ke depan Terus tadi kita udah nyiapin Masukin telurnya dulu ya Ya udah Disiapin kabelnya Kayak cara masuk Iya Masukin berapa ya? Masukin baik-baik kali ya Kok gitu? Tidak simbang nih kayaknya harus disimbangkan Harus Perfectly balanced Perfectly balanced ya Berarti nih di dalamnya gak ada power balance nya Coba ada Iya Gak muat bro Masa muat? Kayaknya harus pakai telur puyuh deh Telur apa teman? Telur apa? Tubuh apa tuh? Hah? Buat apa Pompuyo? Sebuah percobaan yang mantep Muat muat Oke Tapi gak ini ya Gak clock ya Kayak karena ini butuh listrik Tentunya kita sudah menyiapkan Colokan ya Iya Bener kan? Langsung colok aja Gue berasa film Warkop DKI Silahnya ribet Kita langsung nyalain ya Gak ribet ini Oke Karena ini butuh waktu Mungkin kita langsung review barang yang lain Ntar kita Lihat di akhir-akhir Boleh Jadi kita lanjut ke barang kedua Kemarin yang gue lihat Ini sih Kalau di video-video Facebook tuh Banyak banget gadget-gadget yang Yang kayak Ada ya gadget-gadget tuh gitu Oh Dan ini salah satunya nih Kemarin gue lihat Katanya ini bisa motong apel Langsung Tinggal digitin doang Oh iya Coba kita buka ya Cuman Wah Wow Logo Star Vision nih Hah? Shhh Oh iya Kayak ringki gak sih? Gak tau gue Gak sih Kayaknya cukup solid Gak tau ya? Gak tau Senap ya Iya Apakah orang ya? Gak tau Harusnya di Olympia ada sih mereka Ada ya? Gak tau Kayak karena ini adalah pemotong apel ya Pemotong apel Ini bentuknya disesuai apel jadi kayak Iya Berarti tidak mungkin untuk buah yang lain Harusnya Harus apel Kalau semangka gak mungkin soalnya Mungkin Kita sudah menyiapkan apel nih Apelnya dingin banget Oke Ada satu lagi? Ada satu lagi Langsung kita coba aja ya Langsung kita coba ya Bau Telurnya maksudnya? Bau Bau gak sih? Iya Bau asap Bau uap Asap so Oke Oke Kita coba aja ya langsung Kita coba ya Kuat gak ya? Gue tuh agak ragu sih karena harganya cukup murah Gitu Singkat gue dibuat Rp 20.000 Oh iya? Iya Ntar ringnya di bawah deh Oke Jadi langsung Coba lo dulu deh gue Gue dulu ya Ini kalau gue liat di Facebook tuh begini doang Takut robo gue Robo gak? Enggak Gak bisa Keras banget Gak berguna Barang lagi Barang lagi ini gak berguna guys Kayaknya penting nih kalau Coba coba Ini kalau perbandingan ya Lu usaha kayak gini terus gue pakai pisau gini-gini lebih cepet buat deh kayaknya Gak tau deh Kita coba aja Apa kita adakan lomba nih Gak usah deh Coba deh lu bisa gak? Gak tau Bisa apa enggak? Bisa Berarti bingung aku jelas Enggak lu gak ada tenaganya aja karena takut sih Lu gak percaya emang kualitas meja Chris Bro Oh iya Chris Bro Sorry ya Chris Bro Oke Cukup oke sih nih Paling kayak Ketengahnya Apel tuh udah tangkanya ya Biasanya gak dimakan Gitu bisa kita langsung buang gitu Langsung buang Jadi kayak kalau misalnya kalian biasanya bikin protein shake gitu Wah Langsung aja nih Masuk blender Masuk blender Jadilah juice apel Ini kalau kalian lihat ya potongan-potongannya cukup rapih ya Cukup rapi Rapi banget sih menurut gue Berasa kayak Di hotel-hotel lah Berasa kayak Chef Intercontinental Intercontinental Oh sama tadi Tapi gue ke Indomaret gue dapet 1 apel lagi Oh gitu? Ini Itu yang ini Grab and go goodness Rocket Gue gak tau sih ini kecil banget gitu sih Kayak Bisa gak ya kita pakai ini juga gitu Kayaknya kecilan deh Hah? Coba Coba ya Tapi kayak.. ini kayak Plum Kayak Plum ya Itu apa? Artis Filipina Pam Pum Plum Pam Pum Plum Pam Pum remplam Itu Thailand ya Thailandaan Kita coba ya, nggak bisa. Ini pake penyeri gue ya. Wow! Oke lah, maksudnya kayak emang seperti yang digambarkan di video-video tiktok yang viral itu kan ada yang cegak, cegak, kayak gampang lagi. Nyata adanya lah. Oke, mau makan dulu deh. Kayak ini telurnya udah ini, kita lanjut ke telur dulu aja kali ya. Boleh. Jadi ini kita, gue mau transisi, abis ini mejanya beres. Mungkin kita langsung coba ya. Eh panas nggak? Agak. Tapi ternyata udah mati ya. Oh berarti otomatis dong. Otomatis. Berarti sekitar kayak.. Otomatis bom. Langsung retak loh. Oh iya. Kayaknya naik. Wow guys! Oke ya, kalau kalian bisa lihat, ini bagus sih. Agak setengah matang ya. Iya. Coba kita tes telur berikutnya. Burning, burning. Balas banget, gila. Burning. Lalu pengennya belahnya tuh yang begitu ya. Bukan yang kayak telur utuh tapi direbus gitu. Oh, coba lo. Gue bisa nggak ya? Soalnya tadi gue udah dipukul. Waduh. Malah gue ini ya. Sama aja gue coba-coba. Maaf guys. Ya gue coba deh. Ya udah. Nah nggak jadi deh. Kayaknya habis ini masih mentah. Kalau putih telur mentah tuh males gitu loh. Ya udah. Ya pokoknya gitu lah. Gue aja deh yang coba deh. Gue aja yang coba deh. Gue aja yang coba ya. Oke. Apakah ini enak atau bikin saya sakit perut saya tidak tahu. Apa? Ya rata telur. Oh ya? Hmm. Tinggal paling kalau kamu suka pakai garam ya tinggal pakai garam aja sih. Oke. Jadi menurut gue. Jadi ini barang berhasil ya? Barang berhasil. Oke. Dan kayaknya cocok buat tanah kosan. Cuman sayangnya dia kayaknya mendingan satu atau dua telur aja sih di dalam. Iya itu doang. Padahal lubangnya ada tujuh ya. Mungkin kalau ada telur puyuh bisa sih itu. Iya telur puyuh. Telur apa tuh? Telur puyuh. Telur puyuh. Oke kita masuk ke barang berikutnya. Apa tuh? Ini cukup unik sih. Kemarin gue lihat kayak ini alay banget cuman gue pengen nyoba gitu. Jadi kita kedatangan gelas gamer. Gelas gamer? Iya. RGB? RGB ini. Bisa dikontrol nggak? Bisa. Gak tahu nih makanya nih penasaran. Jadi kalau gue baca-baca reviewnya gelas ini kalau kena air nyala-nyala gitu ada lampunya. Kalian lihat dari packagingnya ini bagus banget ya? Enggak. Gak ya? Ini keren banget. Packagingnya sih packaging biasa aja ya. Cuman mungkin mereka akan lebih menjual produknya dibanding packagingnya. Di sini tertulis inductive light. Light is on when the cup is filled with liquid. Flicking rhythm is changeable automatically. Wih. Light is off when no liquid is filled in. Cleaning with water. Oke. Terus di belakangnya nih ada. Oh pake baterai dia. Pake baterai. Tapi baterai apa gue nggak tahu. Kayak aki. Baterai. Baterai. Two batteries are at the bottom. Open the lid with screwdriver. Put two batteries in. Close the lid. Oke. Ternyata udah ada baterai belum? Harusnya udah sih. Kalo belum ntar tokonya gue bintang satu deh kayaknya. Sudah input baterai. Sudah input baterai. Simpel ya. Oh. Oh keren tuh bawahnya. Itu kayak gelas-gelas wine gitu nggak sih? Eh apa? Gelas-gelas alkohol ya. Alkohol. Secara tampilan sih oke. Secara tampilan ya kayak gelas biasa. Kayak gelas pada umumnya cuma. Tapi ini plastik ya. Ya plastik. Terus bawahnya tuh kalo kalian lihat nih ada kayak. Kayak. Ada chip. Mesin yang gitu kan. Ada ini. Chip 5G. Ada chip 5G buatan Xiaomi. Iya buatan Xiaomi. Gak lah lu jangan klaim dong. Oh jangan klaim ya. Oke. Oke. Kita coba. Kita ada. Biasa. Apa? Koba Amr. Amr. Langsung. Oke kita coba ya. Gue bingung sih maksudnya ini ketimpa air doang nyala gitu. Dari mananya gitu. Ya mungkin dari sensor yang sudah dipasang itu. Gunanya. Wow. Gila. Keren sih. Kalo dari jauh kayak alkohol gitu sih bener. Iya karena warna ini ya. Karena minuman kita ya. Oke ini karena walaupun emang ini keliatannya udah. Nyala. Kedep kedip ya. Tapi kayaknya ini akan lebih keliatan kalo misalnya kita coba gelapin. Oke. Mungkin di kamera gelap sih. Cuman. Harusnya lebih jelas gak sih? Coba. Ini kalo kalian lihat nih ajep-ajep gitu. Kita tuangkan sekali lagi ya. Bah. Bagus loh. Walaupun kayaknya ales sih. Cuman bagus. Keren loh semua. Keren ya. Gamers-gamers harus punya sih. Gue pikir warnanya akan lebih terang gitu sih. Gue agak sedikit kecewa gue. Agak kecewa ya. Agak kecewa kalo gue. Soalnya kalo misalnya temen-temen bisa lihat nih. Warnanya agak terlalu eh. Lampunya kecil-kecil sekali. Walaupun sebenernya cukup canggih ya. Karena dituangin air gitu. Canggih, canggih, canggih. Menurut gue canggih sih. Dituangin air, dia langsung nyala. Cuman katanya kan kalo misalnya airnya udah gak ada, nanti dia mati sendiri. Coba ya. Coba. Silau banget guys. Kalo minum tuh silau banget. Mungkin minusnya itu ya? Iya kalinya. Wah cuman mungkin gue gak tau sih. Mungkin kalo misalnya minum alkohol gitu. Kan emang udah agak-agak miring-miring gitu kan ya. Gila enak banget nih. Terus kayak ngeliat cahaya-cahaya ini tuh mungkin kayak berasa di tojok setan gitu. Tipsy-tipsy gitu ya. Alkohol kamu jatuh kan. Tetep nyala dah? Coba. Tetep nyala sih. Gak ada yang berubah sih rasanya. Gak ada yang berubah. Emang experience lo. Pas minum silau aja. Minum. Ada cahaya-cahaya gitu. Menurut gue agak mengganggu sih. Agak mengganggu sih betul. Jadi kayaknya ini fungsional hanya untuk dijadikan panjangan aja sih. Menurut gue. Tapi kalo sekedar punya satu mah gak apa-apa deh kayaknya. Iya. Buat lucu-lucuan aja. Masa beli rame-rame gitu. Punya segeng gitu kan. Ayo kita minum bersama. Acara keluarga nih. 40 keluarga dateng nih. Gelasnya ini semua kan pusing. Jadi ini barang terakhir cukup unik. Bukan unik sih. Mungkin cocok buat kita yang tingkat kerapihannya tuh kalo di The Sims 2. Ini yang terakhir agak lumayan belang dari yang lain sih. Agak belang dari yang lain. Soalnya yang tiga yang pertama berhubungan dengan makanan dan minuman. Makanan dan minuman. Kalo ini tapi berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari. Kegiatan kita sehari-hari. Di rumah, di kosan. Ataupun kalo lagi nginep dimana gitu ya. Atau staycation. Penting. Penting banget. Iya kan. Staycation kan ngetrend banget tuh. Iya parah sih. Eh ada hidden game di Jaksel gitu. Sudah tidak menjadi hidden game lagi. Kayak sini kalo ada hidden game di Jaksel. Kamarnya cuma 200 ribu. Iya. Wow. Bagus banget ya semuanya ya. Ini tidak akan kena grebek guys. Tadaaa. Belum dibuka sama sekali ya ini ya. Iya masih ada packaging yang sungguh rapi ya. Jadi kalo kalian bingung ini apa. Ini adalah alat pelipat baju. Alat pelipat. Mungkin terdengar. Kaos. Iya kaos. Mungkin terdengar nggak penting tapi buat. Orang-orang yang sangat kesulitan untuk melipat baju. Mungkin nih. Mungkin ini bisa menjadi solusi ya. Supaya tidak punya lemari yang. Biar nggak kayak. Biar nggak kayak. Tapi emang sebelum kita mencoba membuka alat ini. Kita mau coba ya tes kemampuan. Tanpa alat ya. Tanpa alat ya. Ini anggapnya jaman primitif nih. Skill kita dalam melipat kaos. Baju. Hup. Aneh baju. Aneh baju gue. Hup. Oke. 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 Gue giniin. Terus. Eh gini deng. Gini nih madep ke gua ininya. Terus gue lipat aja nih bagian tangannya. Kan udah nih kayak baju legbong jadinya. Terus gue taruh begini. Udah selesai. Rapi kok ini. Kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan. Kan kalau misalnya kayak yang cara-cara orang dulu. Wah yang. Bukan gitu. Oh bukan ya. Pertama yang basic. Gue kira video-video Facebook lah kayaknya. Video-video Facebook. Ini kan yang biasa ngelipatannya gini kan. Gitu. Ini biasanya dilakukan kalau abis pelajaran olahraga. Bener. Melipat baju olahraga kan. Bener. Kalau abisnya tinggal masukin plastik aja. Iya sama sih. Nah kan kira-kira gini nih. Oh iya ya. Sekarang ada juga cara. Lu rapi. Lumayan kan. Satu banding seratus. Satu banding seratus ya. Satu banding seratus percobaan. Nah yang satu lagi yang pakai cara hack gitu ya. Video yang di baju dicubit-cubit itu ya. Cubitan pertama di sini. Cubitan kedua di sini. Terus cubitan yang kedua dibawa ke sini. Kemudian ditarik. Kemudian dilipat. Tidak rapi. Tidak rapi sih. Tapi ya cukup. Tapi oke lah maksudnya. Cukup untuk masuk lemari kayak langsung. Gitu. Oke. Makanya sekarang kita akan membuktikan apakah alat itu akan mempermudah kerjaan kita. Atau mau bikin ribet gitu. Iya. Sementara kita sudah lulus untuk melipat baju sendiri ya. Iya. Udah ini aja. Kayak congkak. 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 Congkak tuh. Congkak tuh. Congkak tuh masa lombong ya. Oke. Oke. Bagus. Ini adalah Clothes Folder ya. Mereknya... Wasche Butler. Gak tau baca ini. Mungkin bahasa Jerman ya. Perfect Default Kinder Light. Ini belakangnya ada tutorial kan? Oh ada. Oh iya. Jadi cara langkah-langkahnya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Oke. Berarti kayaknya urutan lipetannya nih. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita coba ya. Kalau mengikuti yang tadi. Berarti ini 1, 2, 3, 4 ya? Iya. Satu. Oh. Oh. Yang ini dilipat ke dalam dulu. Hah? Gini dulu? Enggak, bukan, bukan. Jadi kayak si besar. Kita coba langsung aja deh. Kita akan melakukan sesuai dengan tutorial yang sudah disediakan. Kayaknya untuk tahap ini. Dari tahap ini kayaknya sudah repot ya. Kalau ngelipat sendiri. Iya. Udah 5 baju kayaknya. Bener. Coba kita lihat. Wah kayaknya ini balang nggak berguna ya, Bes? Kita coba ya. Tapi nggak apa-apa. Satu. Satu. Terus dua. Oh. Ini dibuka dulu doang. Oh dibuka. Dibuka dulu. Katro banget lah gue. Ini satu kan. Terus buka. Dua. Buka. Tiga. Tiga. Buka. Sudah ya? Sudah sih. Rapis sih. Kayak di toko-toko baju lah. Kayak ini ya. Makan teh ini klub gitu ya. Silahkan kakak bajunya. Gitu lah. Mungkin gue coba baju gue kali ya. Coba. Tapi rapi sih. Lebih rapi daripada gue melakukan gitu. Lebih rapi daripada gue. Cuman makan waktu aja. Cuman gue rasa karena lo belum menemukan ritmenya gitu sih. Iya. Misal lo udah. Bisa karena terbiasa ya? Bisa karena terbiasa betul. Kalo misal udah biasa. Maksudnya sudah bisa. Gimana tadi? Satu. Buka. Dua. Yah. Udah begini baju gue. Cari yang penting nanti hasil akhirnya bro. Ayo betul. Dua. Tiga. Angkat deh. Ya ini angkat lah. Rapi sih. Cukup ya. Cuman gue kayak nggak bakal beli deh ini. Gue kayak mungkin akan beli sih. Karena beneran nggak rapi. Ngarapin. Cost-cost gue. Iya sih. Tapi oke lah. Maksudnya kalo untuk kalian yang kesulitan ngelipet baju nih. Revolusioner nih. Terus gue penasaran mau coba lagi sih. Coba sih. Kita coba lagi ya. Apakah bisa lebih cepat daripada yang tadi gue. Terus ngelipet dulu dalamnya. Sayang kurang gede aja ya. Iya. Jadi nggak perlu lipet-lipet dalam. Jadi kalo ngelipet. Dua. Oke sih ya. Oke. Kita udah mereview banyak barang hari ini ada. Ada empat barang yang kita review hari ini. Dan semuanya adalah barang-barang yang kita beli. Dan barang yang unik ya. Unik banget sih. Dan cukup aneh. Ketemukan di e-commerce. Kalian kalo mau nyari barang-barangnya ntar. Kita taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa cek sendiri. Betul. Harga barang-barangnya ada. Yang menurut kita. Cukup worth it lah. Untuk dibeli. Oke lah. Kecuali gelas ya. Oke lah. Mungkin kalo misalnya dibilang worth it nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Yang telur worth it sih. Yang telur boleh. Yang telur boleh. Cuman. Ya itulah tadi empat barang itu. Mungkin kalo misalnya temen-temen ada. Yang penasaran kira-kira barang apa lagi. Yang akan kita pesan yang unik-unik. Atau kalo kalian punya rekomendasi. Ngap ini. Ngap Hiung. Ini. Barangnya aneh banget nih Ngap. Cuman gue pengennya tulisan Ngapnya tuh. Pake stiker emoji whatsapp gitu ya. Ah yang mana. Kan ada NG sama AB. Oh. Ngap. Ngap kotak gitu ya. Iya. Harus pake itu ya komennya. Ngap ini. Tolong ya di review barang ini. Ntar kita beli. Yang penting budgetnya di bawah 200 ribu. Iya. Jadi kan kita juga mulai sekarang. Namanya udah bukan brothers lagi kan ini ya. Bukan Ngabers. Bukan Ngabers. Bukan Ngabers. Atau bukan Hyung. Bukan Hyung. Bukan Hyung unboxing. Soalnya kita tidak mengek. Kita mengek. Oke. Dan saya tidak suka seblak. Oke kayaknya di episode ini segitu dulu ya. Oke. Untuk mereview barang-barang aneh ini. Jangan lupa. Comment. Like. Subscribe. Karena tanpa kalian kita bukan apa-apa. Karena kita sudah tidak jaman lagi. Youtuber yang pengen ke viewer. Iya. Enggak penting sih sebenernya. Tunggu lah kita semua tadi gak salah beli. Apa? Emang kita main to be salah beli terus. Iya main to be salah beli terus. Kita emang menunjukkan bahwa memang kita salah beli. Tapi kenapa barangnya. Oke. Fungsi atau enggak. Iya. Oke. Oke. Kalau gitu. Kembali Ralf dan. Prigo. Kita mampir dulu. Sampai jumpa di. M&C unboxing. Berikutnya. Bye. 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 Terima kasih.